Intro Belasan mobil derek yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta tidak sebanding dengan banyaknya kawasan rawan parkir ilegal. Pilihan Dishub memprioritaskan kawasan tertentu untuk menggelar razia memunculkan kesan negatif. Dishub DKI mengakui 15 mobil derek yang dikerahkan ke kawasan rawan parkir liar tidak akan pernah cukup untuk menertibkan pengendaraan mobil yang membandel. Keterbatasan armada penderek akhirnya menciptakan kesan jika Dishub hanya beraksi di kawasan tertentu yang jumlah pelanggarannya tidak seberapa banyak. Ya kalau dibilang melanggar ya melanggar, kalau ya enggak soalnya apa. Kalau mengenai cerita melanggarin itu sebenarnya itu banyak. Cuma kadang-kadang itu dari petugasnya sendiri yang dilanggar gak ada ditangkep, yang kadang-kadang lagi begini ditangkep gitu. Yang tau contohnya yang di tempat letter S letter itu banyak parkiran gak ditangkep ya kan. Di sini gak ada letter S nya kadang-kadang ditangkep di daerah. Pedugas di sini ya begitulah, enggak kurang adil tidak hanya. Kadang-kadang yang pada parkir di letter S gak ditangkepin, ya kan. Yang gak ada letter S nya sering ditangkep di derek. Ya jalur ini aja. Contohnya kalau dibayangin dari Matraman kemar itu pelanggar parkiran kan banyak. Contohnya di kantor pajak itu di sub cuma lewat doang. Tapi kalau giliran ada orang beli S aja di sini canrol derek. Pelaturan yang gimana, yang baik itu gimana. Kalau dibilang melanggar, ada perdanya ya pelanggar semua banyak. Dari seluruh rambu lalu lintas yang ada, rambu berhuruf P dan S yang paling dipahami masyarakat. Ironisnya, dua rambu tersebut justru yang paling sering dilanggar. Letter P yang dilarang, letter P ada dua yang biru boleh parkir, yang ada strip merahnya gak boleh parkir. Letter S sama sekali gak boleh berhenti. Saya memang kalau di sini tiap hari kalau udah parah banget saya jalan. Masa sejauh ini aman ya? Aman gak ada, gak ada apa-apa. Ada di sub juga lewat-lewat aja. Polisi juga lewat-lewat aja gitu. Karena di sini gak begitu parah ininya, apa, kemacetannya. Gak begitu parah. Tiap hari ya lancar-lancar aja gitu. Aman beliau tahu. Tahu, ya tahu. Karena kita juga karena punya komunitas, jadi sering di-share, dikasih tahu. Di sini gak boleh, jam segini, jadi kita tahu. Alhamdulillah. Selain bertujuan membuat jira pengemudi yang parkir sembarangan, Razia Parkir Liar ikut memberi kontribusi terhadap pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mobil yang diderek, dibawa ke lokasi penyimpanan, dan pemiliknya wajib membayar denda 500 ribu rupiah sebagai syarat pengembalian mobil. Terdapat 5 lokasi yang digunakan sebagai tempat penampungan kendaraan yang diderek oleh petugas di Sub DKI Jakarta, yaitu di Jalan Rawabuaya, Jakarta Barat, Terminal Barang Pulau Gebang di Jakarta Timur, Terminal Barang Tanah Merdeka di Jakarta Utara, Lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat, dan salah satunya saat saya melaporkan saat ini di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Untuk menebus kendaraan yang diderek ini, Anda harus membayar denda sebesar 500 ribu rupiah dengan cara mengetik parkir spasi nomor kendaraan dan dikirim ke nomor 0857-99-200-900. Dan jika sudah mendapatkan balasan berupa virtual account, Anda dapat langsung membayarkan denda tersebut ke bank milik pemerintah DKI. Dan memang pembayaran denda ini memang praktis terlihatnya. Namun lebih praktis lagi jika Anda tidak perlu parkir sebarangan di Jalan Ibu Kota. Kecenderungan masyarakat yang mengabaikan rampu lalu lintas berpotensi memicu perilaku sewenang-wenang. Jika ditarik lebih jauh lagi, di masa mendatang akan terasa sulit menciptakan budaya disiplin dan tertib hukum di masyarakat. Saat ini, data kecelakaan di Jalan Raya sudah cukup menggambarkan betapa memprihatinkan fakta tersebut. Dampak perilaku tidak disiplin berlalu lintas. Tidak sepenuhnya disadari banyak orang. Padahal dari sinilah awal mula kecelakaan terjadi. Data Polri menyebutkan, sepanjang tahun 2016 terjadi 105.000 kecelakaan lalu lintas dan 25.000 korban meninggal dunia. Jika dirata-ratakan, 72 jiwa melayang setiap hari. Artinya, setiap jam, 3 jiwa melayang, termasuk akibat ulah pelaku tabrak lari. Ada berbagai pemicu terjadinya kecelakaan. Sekitar 61 persen disebabkan kemampuan dan karakter pengemudi, 9 persen disebabkan faktor kendaraan, dan 30 persen karena faktor prasarana dan lingkungan. Dalam catatan Badan Kesehatan Dunia, WHO, 20 risiko kematian dalam berkendara disebabkan oleh kecepatan kendaraan yang dipacu di atas 60 km per jam. Kebiasaan masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sepele. Budaya hukum itu bagian penting dari penegakan hukum selain adanya substansi atau aturan dan aparat hukum. Budaya hukum yang baik adalah budaya hukum yang melaksanakan dengan sadar semua aturan-aturan itu tanpa takut pada petugas, tanpa takut pada sanksi. Tetapi betul-betul dia sadar bahwa... Menurut Suparji, terdapat beberapa aturan yang diperlukan untuk membudayakan tertib hukum di masyarakat. Pertama, buat aturan yang sesuai dengan realitas masyarakat, sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yudiris. Kedua, buatlah aturan yang harmoni, yang artinya tidak berbenturan atau tumpang tindi yang menyebabkan celah untuk dilanggar. Jangan bikin aturan itu yang tidak melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Masyarakat kondisinya belum mampu dibuat aturan yang kemudian masyarakat menyebabkan keterpaksa melaksanakan itu. Jadi kata kuncinya adalah dibuat sebuah aturan yang betul-betul yaitu mewadahi aspirasi masyarakat, nilai-nilai ideal, kemudian nilai-nilai kemanfaatan. Faktor ketiga, menyangkut persepsi masyarakat terhadap penerapan peraturan. Dalam hal ini, birokrat dan aparat penegak hukum wajib menjadi suri tawadan. Memang banyak aturan-aturan kita itu cenderung memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada kalangan-kalangan tertentu. Apa yang diungkapkan Suparji bisa menjawab isyarat yang dilontarkan kesehatan dunia? Sejak tahun 2015, di seluruh dunia, setiap tahun lebih dari 1,25 juta korban tewas dan 50 juta korban luka-luka. Yang membuat miris adalah fakta bahwa 90% kasus tersebut terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari Jakarta, Felicia Wu, Rizky Priyadila, Turnback Crime RTV. Jasa Dere Kliar masih menghantui warga ibu kota. Kami segera kembali, Turnback Crime menumpas kejahatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!